Selamat datang kembali di Time Out! Karena kan gue ditolak nih sama FIBA untuk liput si FIBA World Cup Drawing. Tapi untungnya ada Dewi United bantut. Gue langsung minta izin tadi ke manajemennya dan juga ke pelatihnya mereka. Karena gue pengen bikin highlights juga untuk liputannya nanti. Ya besok ini, besok ya hari Sabtu, bukan Jumat. Hari Sabtu pagi itu jam 9 pagi mereka melawan Enlex Road Warriors. Gue jujur gak tau Enlex yang pake tim utamanya atau tidak. Tapi tetap aja sih menurut gue ini keren banget. Untuk bisa ada tim IBL, melawan tim PBA. Kapan lagi kita bisa liput langsung guys. Gila sih. Gue bener excited banget for that. So, ditunggu aja liputannya nanti di channel ini. Dan tadipun gue udah sempet berkenalan juga dengan pelatih barunya mereka yaitu Coach Tato. Asik banget sih orangnya. Dan dia kaget juga kayak karena gue tau kayak Andres Nocioni, Carlos Delfino dan pemain-pemainnya. Argentina yang lawas-lawas lah tahun 2003. Jadi tadi makin ngobrolnya makin asik aja sih. Dan itu sedikit cerita gue lah dari airport hari ini. Tapi timeout hari ini adalah Jimmy fucking Butler, men. Gila sih anaknya MJ. Beneran sih jago banget, men. Gila. He's the best player in the playoff right now menurut gue. Dan hari ini akhirnya Miami Heat resmi upset. Dengan one seat yaitu Milwaukee Bucks. Probably the biggest upset menurut gue in NBA history sih. And of course Benchman Green. Jago banget ini. Dari Bench six-man Draymond Green. Elite banget di hari ini untuk offense dan juga defense. And damn that beam bro. Don't light that beam. Gak usah dinyalain beam-nya hari ini. Karena Warriors akhirnya bisa menang on the road. Wuhh, Dub Nation full senyum semua tuh. Dub Nation bisa lebih tenang dikit ya sekarang ini. Tapi man, what a time though. Untuk pick up a big road win untuk Warriors. Dan itulah dua topik utama kita untuk kelas timeout hari ini. Dan timeout geng. Sebelum kita mulai. Pastikan kalian ambil minuman, cemilan, atau sesuatu. Karena ini bisa lama banget sih. Ini 30 halaman guys. Notes-nya rekor nih. Dan ini guys seperti biasa. Jangan lupa kasih likes ya guys. Karena ini effort banget untuk bikin timeout hari ini nih. Gue nyampe dari airport langsung research. Langsung rekaman ini udah take mungkin 70 atau 80 sih take ini. Karena gue udah ulang-ulang terus salah. Terus ini makanya bisa uploadnya telat nih. Bisa setengah tiga kayaknya uploadnya. Tapi kalau kalian yang nontonnya subuh-subuh. Jangan lupa absen dulu di bawah ya. Semoga hari ini likes-lipis sampai 2000 lagi sih. Kemarin kalau hal-hal 2000 likes yang terakhir itu. Jadi itu adalah rekor juga. So, thank you so much guys for the amazing support. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan jadi member guys. Karena dengan makin banyak member channel ini. Bisa bikin timeout terus sih nantinya sih. Jadi once again shout out to all my members juga. Kalau gitu, let's start our class. Kita akan mulai dari berita cepat terlebih dahulu. Kita akan mulai dengan Paolo Bancaro. Yang kemarinnya akhirnya memenangkan 2023 Rookie of the Year. Shout out to Seattle. Oh, I miss Seattle sih. Ini gue pake baju Rip and Rip yang edisi special Seattle. Paolo Bancaro, seperti kita udah expect lah ya. Dia akan menang untuk Rookie of the Year. Dia mengalahkan Walker Kessler dan juga Jalen Williams. Gue bingung sih. Tapi ada dua orang yang vote number one untuk Walker Kessler. Siapakah orang itu? Kira-kira karena Paolo Bancaro is the obvious choice. Dia 20 point per game. Dia lead the scoring juga untuk Magic. 6,9 rebound per game. Dia dari game pertama udah solid banget sih. Dan di bulan November aja dia udah ada game yang 33 point dan juga 16 rebounds. Pretty consistent. Cuma ada satu stretch yang gue inget dia agak bau tuh. Itu yang bikin fantasy NBA gue kalah. Gue inget banget itu. Tapi Paolo tetap deserving banget. Jadi Rookie of the Year. Dia pemain Magic ketiga yang bersemenangkan awards ini setelah Shaquille O'Neal dan juga Mike Miller. And Denver Nuggets. Dia move on juga ke second round kemarin ini setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves. 112, 109. Game-nya tegang banget sampai habis. Tapi sayangnya Ant-Man kemarin gagal. Menyelamatkan timnya lewat 3 point-nya. 3 point-nya keluar lagi kemarin ini. Dan kemarin dia juga gak bisa menyelamatkan dirinya. Dia kemarin lempar kursi. Gue gak ngerti kenapa dia harus lempar kursi. Kena orang kayaknya. Dan kayaknya ada yang mau ngesud dia. Jadi semoga aja everything gonna be okay. But dia kemarin Ant-Man itu terakhir 3 point. Tapi 3 point-nya gak masuk sayangnya. Dan kemarin itu kesempatan misal banget untuk Minnesota menang. Karena Yogi's bau banget. Yogi's probably had his worst shooting night. 8 dari 29, man. Jadi sayang banget Minnesota gak bisa capitalize on that. Tapi Yogi's 1 menit terakhir masih ada 2 sih. 2 clutch basket banget. Dan itu dia dapetnya di bawah ring, man. Gampang banget yang ngepoin kemarin. Yogi's triple-double. 28 poin. 17 ribon. 12 assist. Tapi Jamal Murray, man. Ini Babel Murray is back. Gila sih. Dia spektakuler banget sih main ini sih. 35 poin. Banyak banget tough shot. Dan ada satu tuh yang di sirkus layup itu. Gue gak ngerti sih gimana caranya bisa masuk main itu. Pembedanya di game yang hanya beda 3 poin ini adalah free throw, man. Nuggets main 36 free throw. Sedangkan Minnesota hanya 25 aja. Dan sekarang setelah Minnesota out. 3 playoff. Cal Anderson udah bisa fokus nih ke China. Ini beneran gak sih? Udah resmi belum sih? Gue penasaran deh. Gue juga shock sih kalau dia itu punya darah China sih. 1 per 8 katanya. Darahnya. Kabarnya dia kan join China for the World Cup. So, ini bakal jadi a big addition though. Belum pernah gue ngeliat China naturalisasi pemain sih. Ini baru pertama kali. So, that's gonna be interesting. And then for Nuggets. Mereka setelah menang main ini. Mereka akan main melawan Phoenix Suns in the next round. Last time kurang enak sih. Kayaknya dingin. Kalau hal itu Nuggets diswap deh. Lalu fansnya mereka kalah juga pas ribut. Digebukin juga sama fansnya Phoenix Suns pas ribut deh. Jadi, that's gonna be an interesting series. Tapi hari kita pindahin dulu ke fansnya Celtics. Yang kemai ini chanting overrated. Mereka f**k Trey Young. Tapi it did not end well for them. Trey shot the building down. Kemain ini with his step back 3 point shot from the logo. Atlanta Hawks berhasil extend their series. Setelah menang dramatis 119-117. Celtics kehilangan kesempatan besar banget sih. Karena mereka sekarang harus balik lagi ke Atlanta for game 6. Pada kemarin mereka tuh sempat leading 12 point di sisa 5 menit. Dan sejarahnya di elimination game. Tim yang ketinggalan 13 point dalam 6 menit terakhir. Itu rekordnya 0-183. Sorry, 0-183. Jadi belum pernah ada yang menang. Dan Trey yang kemarin ini belum mau liburan. Dan dia merubah sejarah tersebut. Dia nyetak 16 point lagi di 4th quarter. Hawks juga kebantu banget. Karena Market Smart keeps making dumb plays. Dumb plays banget. Dari offensive foul, technical foul. Dan terakhir juga nge-foul Trey Young. Dan itu menurut gue yang kasih Trey Young confident juga at the end. Untuk nembak 3 point itu. Karena dia sebelumnya miss 2 kali. 3 point. Jadi Trey Young, I think he got the clutch jeans as well. Dia liat si Jalen Brown udah kayak mundur-mundur-mundur. Backpedal terus sama dia dikasih step back from the logo. And swish, bro. That was just a cool ass shot. Menurut gue sih. And Trey is nice like that, man. 38 point, 13 assis. Jadi yang menang trade-nya Dallas atau Atlanta, guys. Luka sama Trey. Siapa yang menang nih kira-kira sekarang ini. Tapi Trey langsung FaceTime sih. The John thing went after the win. The John thing gak kakak banget sih. God is real. The devil is a lie. Try to cheat, suspend me. Hahaha. Oh my God, man. Gakakak banget sih The John thing. I just hope besok pagi dia gak kalah sih. Karena kalau mereka kalah, besok malu-maluinnya. Sisi The John thing abis ngomong gitu sih. Seru sih kalau menurut gue. Kalau bisa ada 7 game, I hope it's gonna go to 7 game. Tapi John Collins main di game kelima. Akhirnya main bagus dengan 22 point. Bogdan juga contributed dengan 18 point. Dari Celtics main, Jalen Brown 35 point. Tapi gue gak tau kenapa Tatum, Jason Searum. Ini kalau lagi close out game, itu pasti bawa sih. I don't know why. Dari tahun lalu kita udah liat movie tersebut sih lawan Warriors ya. Dia main 1 dari 10 3 point-nya. Dan only finish with 19 points. Maybe juga si Celtics harus berani mainin Malcolm Brogdon sih. Karena kemarin Malcolm Brogdon itu di 7 menit terakhir udah disub. Padahal selama seri sini, Malcolm Brogdon itu plus minusnya plus 3-1. Jadi si Joe Mazzula, dia harus mikir lagi sih. Tentang Marcus Smart juga menurut gue. Harus berani sih cadangin Marcus Smart. Tapi sekarang ini dites nih. Skills dan juga insting pelatihnya si Joe Mazzula lagi dites. Karena it's nervous time for the Celtics fans. So we'll see sih besok ini pagi game 6 siapa yang akan menang. Dan guys, saya pamit dulu guys. And fuck my Clippers guys. Canda deng. Clippers gue udah mudik guys kemarin ini setelah kalah dari Phoenix Suns 136-130. The Suns seperti gue bilang, dia juga udah move on ke semifinal untuk ketemu dengan Denver Nuggets. Mereka kemarin menang 4 kali beruntun. Dan mengalahkan tim gue dengan skor 4-1. Gila ya. Selama ada KD. Sekarang ini rekordnya 12-1 untuk Phoenix Suns. Dan ya, setiap tahun jadi defensive Clippers gini amat ya. Udah seneng-seneng game 1 menang gitu terus. Kelatahannya Kawhi-nya sehat. Ya, malah tiba-tiba Kawhi kakinya kena menis. Kusus cuy cuy. Ini ketukannya gak hilang-hilang kayaknya untuk Clippers gue ya. Dan ya, Kawhi kemarin ini udah out. Kasian banget sih gue juga gak tega dengerin komen-komen orang kayak si Stephen A. Smith bilang, He should retire. Come on man. Don't say that shit lah. Bukan kapasitasnya dia untuk ngatain atlet. Apalagi dia bukan atlet NBA kan. Untuk bilang untuk retirement gue. Enggak sih. I think Kawhi. Memang siapa sih yang mau cedera? Like, I'm pretty sure Kawhi juga gak mau cedera. Kawhi pengen main. Look at him. Game 1, game 2. He was killing it. Tapi ya, mungkin emang gak kuat lagi. Udah sakit banget. Jadi, Kawhi gue sih masih... Gue masih cinta banget sama Kawhi sih. Dan ya, setelah kalah juga kemarin. Clippers kalah gila, men. Kolong komentar gue. DM gue. Semuanya ngeledekin gue. Udah kayak gue dealing brooks aja. Tapi, ya jadi... Jadi, fancy Clippers juga. It's not all bad. Kita juga dapat pelajaran hidup kok. Kita dapat pelajaran hidup sebagai fancy Clippers. Kita harus ikhlas. Harus ikhlas di hidup ini. Awal-awal kayak ada search H8 kemarin itu. Clippers sempet up by 9 points. Tapi setelah itu ya... Di bawah... Sorry. Di bawah pertama kan. Emang mereka sempet unggul 9 points. Lalu juga mereka... Bawah pertama tuh dapet 21 second chance points. Itu rekor kong halau untuk first half. Tapi Abang Dibuk setelah itu ya... Dia gak mau balik lagi kele. Jadi, Abang Dibuk dewa sih. Sejak putus sama Kendall Jenner. Ini kayak semakin jago ya. Kau perasaan gue. Dibuk alik sih. Alik banget main dengan... Di quarter ketiga dia drop 25 points. Along. Gue gak tega sih ngeliatin Terence main sama Nolan Powell. Diputer-puter. Diaduk-aduk sama dia sih. Kemalian ini. Suns kemarin ini nyatak 50 points. In the third quarter. Clippers nyoba untuk comeback di quarter keempat. Tapi ya ngelawak terakhirnya dua kali turnover. Dibuk main akhirnya selesai. 47 points. Dibuk 47 points kemarin. 8 rebond 10 assist. Kebapak gue. Excuse me. Tapi... Ini kayaknya stress terbaik sih. Stress terbaik. Yang gue pernah liat Dibuk main. Karena ini... Dari mata itu bisa beda sih. Jadi, he looks very hungry. Dan keliatannya dia pengen banget. Untuk menjadi juara sih tahun ini sih. Dan... Ya, banyak ruang kebuka juga untuk Dibuk. Karena kita tahu defense yang lawan juga trying to focus kepada KD juga. Gila main D5. Game melawan Clippers. Dia average-nya 37,2 points per game. Dan defense-nya juga bagus. Dia 2,6 steals per game sih. So, he was on one in that series. And good luck. Untuk pemainnya Denver Nuggets. Yang akan menjaga David Booker in the next round. KD was just chilling. Menurut gue KD chilling malah sih. Santai banget sih. First round sih. Enaknya ada KD. Itu dia juga bisa main sama superstar lain. Jadi, dia tuh orang yang gak kayak. Oh, aduh. Gue mau jadi the main guy. Enggak. Dia udah biasa dulu. Main sama superstar lain. Jadi, dia gak akan maksain. Dia harus nge-point terus. KD kemarin 31 points. Dianri Aiton double-double. 21 points. Dan juga 11 rebounds. Phoenix akan ketemu di number one seed. Like I said. Melawan Nuggets itu. Kayaknya menurut gue akan 7 game series. I think that's gonna be fun. For my Clippers. I'm still proud of my team, man. Gila. Lu kebayang gak sih harus fight. Lawan tim yang ada 2 superstar kayak gitu. Tanpa 2 superstar kita gitu. Jadi, tim gue masih kompetitif kemarin. So, I cannot ask for more. Kemarin Mason Plumlee mencoba untuk gendong. Untuk comeback. Dia memberi kita energi yang bagus. Mason Plumlee 20 points. 10 rebounds. Tapi emang asapnya si Rasbo. Si Russell Westbrook yang 3 dari 18. Finish with 14 points. Tapi, gimana pun itu juga. Gue masih salut banget sama Russell Westbrook. Yang sudah bisa membalikan lagi. Ataupun juga revive his career. With the Clippers. And gave everything. He got my respect. Sekarang gue gak tau apakah dia akan stay di Clippers atau enggak. Karena setau gue ada free agent ya. Kalau dia cabut. Awesome. Bener. Shams, seperti gue bilang. Main ini baru report. Kalau Kawhi kena meniscus. Orang banyak yang nanyain gue. Gimana kok Kawhi sama PG. Kalau lu mau trade Kawhi atau PG. Menurut gue, gue gak tau. Kalau kita trade mereka. Kita bisa dapet apa. I don't know what can we get. Kalau menurut gue sih. Just give them one more shot. One more shot. One more year. I will be happy to see the man together. Supaya tau. Tahun depan bisa sehat. Walaupun gue tau. Mereka udah main 4 season bareng. Cuma 142 game bareng. Terlalu cedera. Tapi ya. Gimana ya. Menurut gue sih. Satu season lagi gak apa-apa lah. Karena palanya Steve Ballmer juga mumet kali. Tim dengan gaji paling tinggi. Cuma menang satu game doang di playoff gitu. Tapi. It's going to be a very interesting off season. Untuk Clippers. But hopefully everybody gonna stay. Itu adalah harapan gue. Yang mumet juga hari ini. Ya fansnya Milwaukee Bucks lah. Gila timnya. Massive choke job. In the fourth quarter. Coach Butt masih gak ada adjustment juga. Hari ini terjaga Jimmy Butler. Dan Miami Heat akhirnya upset. Dan number one seed. 128-126. Milwaukee Bucks just like that. Is out of the playoff guys. Wuh. Gila playoff tahun ini sih. Gila sih. Gak ketebak guys. Bener deh. Ya man. Jimmy Butler jagonya gak masuk akal sebenernya. Gue di duo game terakhir ini. Kita tau main dia 56. Pertama kali gue ngeliat Drew Hawley itu gak bisa jaga orang. Pertama kali gue ngeliatnya gak bisa ada jawaban untuk jaga orang. Bucks gila sih. Karena. Dia udah up 16 points. Masuk ke quarter keempat. Abis itu Prime MJ. Prime MJ happen y'all. Si Jimmy Butler masuk. Itu langsung 10 points secara beruntun. And Gabe Vincent though. Itu juga. He had a big three in the end of the fourth quarter. Dan ini menariknya untuk Miami Heat ya. Setiap game itu role playernya. Ganti-ganti. Yang step up main kan Caleb Martin. Sekarang yang step up adalah si Gabe Vincent. Jadi. Luar biasa sih. Si Miami Heat ini boleh dibilang timnya lumayan deep juga sih. Dan ya. Itu semua. Menurut gue tadi si Jimmy Butler. Bisa poin banyak di quarter keempat. Itu semua berkat. The brilliance. The geniuses. The geniuses of Alex Postra. Kita harus kasih kredit kepada Alex Postra. Kita kayaknya gak pernah ngomongin dia. Tapi menurut gue sama series ini. Dia menurut gue out coach. Si Coach Bud sih. Jadi. Dia di quarter keempat itu. Dari mulai 7 menit atau 6 menit itu. Dia jadiin si Bam Adebayo. Jadi ball handler. Primary ball handler. Jadi si Brooke Lopez. Itu terpaksa harus keluar. Jadi dia gak ada di bawah ring. Auto protect the rib. So smart man. Lalu si Yanis juga dikasih kayak posisi defense yang agak aneh. Sehingga si Jimmy Butler. Itu tinggal ngekat ngekat ngekat. Dapet aja lah ya up terus sih. Jadi. Ya men. Itu menurut gue tadi salah satu kuncinya untuk di game kali ini. Tapi. Yang paling gila ya dia. Eliup lah. Gila men. Gue gak ngerti gimana caranya dia masih bisa hit that shot. Itu dia tangkepnya. Pas di udara. Dan sempet dorong si Pat Kenneth dulu dikit. Itu susah banget sih. That is a very really tough shot sih menurut gue. But damn. He made that shot bro. Untuk bisa force overtime. Bener-bener. Ritanya so quiet. So quiet. Karena Jimmy Butler gila sih. Tapi. That passing itu. Jangan kasih kredit kepada Gabe Vincent. Itu passingnya harus on point banget sih. Untuk bisa Jimmy Butler tangkep sih. Tapi. Kita tiap kali nonton Jimmy Butler di playoff. Kayaknya selalu dalam hati kayak. Ini beneran sih. Anaknya Michael Jordan sih. Gak mungkin gak sih. Karena. Jago banget man. Dia hari ini 42 poin. 8 rebounds. Di quarter keempat. Jimmy Butler itu. Dia nyetak 6 field goal. Sedangkan Bucks itu hanya 3 field goal. Definisi dibantai hati pemain sih. Asli man. Jimmy Butler menurut gue. The best player in the playoff so far. You can argue with me. Tapi menurut gue. He is the best so far. And Gabe Vincent juga seperti gue bilang. Hari ini clutch banget. Dia 22 poin. Bam. Bam. Amazing game. Kita waktu itu bilang. Dia cute-cute. Kalau di big game. He showed up. Hari ini 20 poin. 10 rebounds. 10 assists. Dan ya. Seperti gue bilang. Ini adalah upset. Tergila. Katanya pertama kali dalam sejarah NBA. Seat nomor 8. Itu hanya ngasih 1 game aja. Ke seat nomor 1. Yeah. I think. I think that's why gue bilang. Ini adalah the biggest upset ever. Coach Bud. I think he needs to go. He needs to go. Man. He made a lot of mistake though. In this game. Like Drew. Udah dibantai 4 game. Gue gak tau kenapa. Dia gak cobain. Untuk taruh Yohanis. Adjust with Yohanis. Jaga Jimmy Butler. Karena setau gue. Jimmy Butler kalau dijaga sama orang yang lebih panjang. Itu dia biasanya kesulitan sih. Tapi. Gue gak tau kenapa gak kepikiran dari si Coach Bud. Terus pas Eliuk. Terakhir itu. Gue gak tau kenapa Brooke Lopez. Their best defender. Their center. Their rim protector. Itu gak ada di lapangan di bench. Jadi. That is like weird though. Dari Coach Bud sih. Itu mungkin adalah the biggest play of the game juga sih. And tadi pas Ote down 2. Season on the line. Did not call a timeout. So. Just crazy man. So. I feel like. Just get Nick Nurse man. Just get Nick Nurse. Karena ini big off season juga untuk Milwaukee Bucks. Tau gue. Chris Middleton bisa op out. Brooke Lopez I think. Free agent. So. Yohanis. Gue gak tau nih. Yohanis gimana nih. Kalau temen-temennya pada pergi nih. Masih bisa happy atau gak di Milwaukee nih. Tapi. Please get Yohanis a free throw coach. Gue gak tau sih. Ini free thrownya Yohanis hari ini. Kacau banget sih. 10 dari 23 men. Kalau dia. 3 lagi menang nih. Masuk 3 aja. Menang udah Milwaukee Bucks sih. Jadi. Ini bener-bener kacau banget sih. 10 dari 23 sih. Tapi. Monster game though. From Yohanis. 38 poin. Dan juga 20 rebound. Chris Middleton juga hari ini selesai dengan 33 poin. Tapi terakhir-terakhir. Dia gak dapet terlalu banyak touch. Once again. Salud banget sih. Untuk Miami Heat sih. Di series kali ini. Bener-bener gak nyangka banget. And after this. They will face the New York Knicks. My team. My team. New York Knicks hari ini. Memulangkan. Memulangkan Cleveland Cavaliers. Setelah menang 1695 di game kelima. Gue bingung. Pas gue sama Adiyani. Prediksi sama Adiyani. Gue gak milih Knicks. Gue mah milihnya Cavaliers. Pake dalam hati gue mau milihnya Knicks loh. Sujur-jujurnya. Iya. Ini tim gue nih. Mereka. Akhirnya bisa menangkan sebuah series lagi di playoff. Sejak 10 tahun yang lalu. And Donovan Mitchell. Sudah pindah tim ke Eastern Conference. Tapi gak bisa jauh-jauh dari Jalen Brunson. Ternyata. Tetep aja dibantai sama Jalen Brunson ya. Dua kali pulang. Di playoff. Dua tahun berturut-turut. Gara-gara Jalen Brunson. Tahun lalu waktu di Utah. Itu lawan Dallas. Itu gue ingetnya Jalen Brunson yang 3 poin kayaknya. Terakhir itu di game ke-6 ya. Jadi game kali ini gue gak terlalu beda jauh sih sama game-game sebelumnya. Knicks lebih fisikal. Knicks juga dominat di area penyakit. So Mitchell Robinson hari ini 11 offensive rebounds. Dia hanya terlalu kuat untuk Evan Mobley dan juga Jared Allen. Kamu tau Jared Allen hari ini? Jared Allen hari ini hanya 4 rebounds aja guys. That's mind-blowing sih menurut gue. And Mitchell Robinson hari ini 13 poin, 18 rebounds. Menurut gue dia adalah the biggest factor. Kenapa Knicks bisa memenangkan series ini dengan skor 4-1. Knicks tadi juga 20 second chance point. 20 second chance point. Sedangkan Cleveland hanya 3 saja. Jalen Brunson tadi 23 poin. RJ Barrett juga continues to play really efficiently dengan 21 poin. Gak nyangka sih series ini selesai dengan 5 game aja. Karena gue tadi expect at least bisa 7 game. I guess the Knicks are just that good though. Tapi tadi Julius Randle sayangnya dia sprayin his ankle again. Gak tau apakah si Julius Randle bisa main atau tidak di next game. Tapi menurut gue Knicks lebih bagus kok gak ada Julius Randle. Dan sekarang gue tinggal nungguin fansnya Knicks. Gue penasaran fansnya Knicks. Berani gak lu ngatain Jimmy Butler? Gue penasaran tuh. Gila kok. Kalau berani mungkin dibantain sama Jimmy Butler tuh. Tapi ya itu dari Hit and Knicks. Sekarang kita bantain ke Opa LeBron yang played like shit today. Dia bilang awa shit today. Lakers gagal menutup series ini setelah kalah. 116-99 dari Memphis Grizzlies. Sayang banget sih. Pala tadi Anthony Davis showed up with 31 points and 19 rebounds. Tapi Opa LeBron struggle banget hari ini. With his shot. 5 dari 17 total ya. Tapi 1 dari 9 3 points. Aduh udah nembak 3 points banyak banget sih. Gue gak tau sih kenapa dia harus nembak 3 points sebanyak itu sih. Diselesaiannya dengan 15 points aja. So it was a really rough night though for the King. Now. The Lakers harus berharap mereka bisa kelarin di game ke-6 sih. Mereka gak mau balik lagi sih ke Memphis, ke FedEx Forum. Karena definitely Memphis is the best team at home sih. Kalau mereka balik lagi ke game 7. All the momentum akan with the Memphis Grizzlies sih. Tadi yang membunuh Lakers adalah small line-up mereka. Small line-up yang suka sekali dimainkan sama Davinham. Gue gak tau kenapa. Tadi di kuantar ke-3 itu loh. Waktu AD dikeluarin. Itu langsung kena 7-0 run right away. Dan pas AD masuk lagi. Itu udah telat sih. Karena si Memphisnya udah terlalu panas. Dan juga udah terlalu pede. Akhirnya jadi 2-6-2. 26-2 run. Sampai di awal kuantar ke-4. Dan itu mereka langsung lead by 24 points. Anyway. It was game over already sih. Saya malah. Sebenernya gue tadi. Sebenernya kalau AD mungkin stay di game agak lama. Mungkin hasilnya bisa beda sih. Karena tadi kalau-kalau itu pas AD keluar. Cuma beda 1 point aja skornya. Yeah man. Davinham nih gue masih gak tau juga. Kenapa gak berani mainin si Mo Bamba. Gue penasaran untuk dia mainin Mo Bamba sih. Karena Mo Bamba. Size-nya bagus. Dan juga bisa nembak loh sebenernya. Menurut gue. Jadi. He should try sebenernya gue. Desmond Ben tapi sama Jah hari ini sih. Gila sih. Unstoppable bounce. Desmond Ben 33 points. 10 rebounds. Sedangkan Jamoran 33. 32 kayaknya nih. Gue bingung nih siapa yang 33. Gak 33. Kayaknya Jamoran 31. Gue salah ketik ya. 10 rebounds. 7 assists. Kalau gue salah maafkan ya guys. Yeah. Tapi sayangnya our boy Dylan Brooks masih struggling banget. Dia belum menemukan syutingnya. 3 dari 15 masih nembaknya hari ini. Ini gue penasaran ya. Tadi abis game 5. Kira-kira Dylan Brooks mau gak nih. Ngomong Median. Kita gak tau ya. Yeah. Tapi Memphis kayaknya udah nemu sebenernya jawabannya apa untuk mereka bisa menang. Yaitu Luke Kennard harus main over Dylan Brooks. Tapi sayangnya tadi Luke Kennard kena shoulder injury. Jadi kita belum tau nih statusnya apakah dia bisa main atau tidak untuk game ke-6. Tapi ya pasti sekarang ini. All the pressure is on the Lakers untuk mereka bisa close out the series di game 6 nanti. Lebron tapi statsnya gue lupa tadi berapa. Kalau nggak lah 4, 8, 10. Kalau nggak lah untuk close out game. Jadi Lebron sebenarnya close out game ini oke banget. Jadi I think Lakers fans gak perlu worry-worry banget lah ya. Dan sekarang kita ke Dub Nation yang akhirnya menang on the road and no beam. Damn the beam. Kalau tadi gue liat di Twitter today for the Kings. Warriors menang on the road at the right time menurut gue. Mereka menang 123-11 dari Sacramento Kings. This is huge though. Karena kita tau seberapa susahnya untuk Warriors bisa menang on the road. Dan sekarang mereka akan balik lagi ke Chase Center. untuk kesempatan menutup series ini. Karena of course game 7 mereka nggak mau balik sih. Kalau game 7 itu pressure-nya semua ada di Golden State Wars. Jadi Meningan diselesaikan di game ke-6 nanti. But this is why we call them the defending champion man. Karena everybody showed up. Saat mereka sangat butuh untuk bisa menang on the road. Semuanya mainnya bagus menurut gue hari ini. And how do you like Benchmon Green man? Back to back jadi 6 men. Hari ini dia akhirnya bisa dapet revenge. Kita tau di game 1 apa yang terjadi. Dia kayak dikasih jari tengah juga dengan fansnya Kings. Dan dia di ejected lalu juga di suspend. Nah jadi ini kan pertama kalinya dia main lagi di Golden One Center. Dan dia 21 poin, 7 asis, 4 steals man. Elite banget untuk defense dan offense. Kapan terakhir lu inget Game 1 Green nyetak 20 poin? Gue aja nggak inget. Kayaknya 16 bulan lalu kali gue rasa tuh dia baru nyetak 20 poin nih. Tapi you know it's over when Game 1 Green fade away. Satu kaki masuk sih. Kayak Dirk Nowitzki sih. Dia call him Draymond Nowitzki katanya abis game. Jadi ya man Draymond kalau emang cocok jadi 6 men. Gue rasa Steve Kerr akan menangkap ini. All the way. Karena dia denger 2 game ini jauh banget sih menurut gue sih si Draymond ini sih. Jadi kita akan lihat ke depannya apakah dia akan jadi starter lagi atau tidak. Saya pikir kalau ini bekerja untuk Warriors. Saya nggak pikir mereka harus mengubah apa-apa. Dan Loon God masih dominikan board hari ini. Gila sih Loon God. Gila, sampai dibikinin hari sih rebound-nya aja. Hari ini Dombor Tersebaun ini sih dapet awards untuk rebound-nya. Dia kok hal-hal leading rebounder kan di NBA. Tapi hari ini Loon God takes it personal man. Gila, dia dominikan. 22 ribuan 7 assist. This man is underpaid yo. Underpaid. Clay Thompson though made a couple tough bucket juga hari ini. Tadi yang gila yang miring ke kiri. Melayang ke kiri tuh susah banget sih nembak sih. That just really tough though. Clay 25 poin hari ini. And Wiggins is super consistent masih. It's crazy man. It's crazy. Ini orang konsisten banget. Dan terakhir dia ada spin fade away di depannya Keegan Murray. That was really tough too man. And finishes with 20 points. But Steph man. Dia lah yang menutup kemenangan. What can you say Bahir man? Walaupun dia bawa 3 poinnya 2 dari 10. Bahir masih luar biasa dong. Layup package-nya dia sih gila. Tadi yang 2 menit terakhir itu. Puri wanna move depannya Keegan Murray. Lalu mau dibantu sama si Domates Sabonis. He put that ball really high on the board bro. Gila tuh gak tau sih feelingnya gimana. Untuk tau dia taruh setting gitu. Tapi bolanya masih bisa masuk. It's crazy menurut gue. Dan yeah. Terakhir dia muter-muter buat abisin waktu. Dan di foul sama temen tersayangnya. Yaitu si Harrison Barnes. Dapet N1 terakhir. Dan ini gue penasaran sih. Si Steph ini pelatih kondisiannya siapa ya? Kondisiannya dia sih bagus banget sih. Untuk umurnya dia sih. Steph 31 poin 8 asis. Kings kehilangan banget sih. Kesempatan bagus untuk bisa put the pressure on the Warriors. Nanti di game ke-6. Sayangnya mereka 19 kali turnover hari ini. Too many mistakes. Tapi menurut gue sejujur gue. Mereka kalah gara-gara Warriors hari ini hit all their tough shots. All their tough shots masuk. Jadi setiap kali Kings mau ngerun. Warriors selalu ada jawabannya sih. Aku pikir itu cuma game untuk mereka hari ini. Tapi ya man. Pemain-pemain muda. Masih banyak emosi juga kayaknya. Masih belum tenang juga untuk menyelesaikan game. Dan ini udah mulai keliatan sih dari Sacramento Kings menurut gue. So yeah. Steph Curry man. Gue bener-bener tadi gue cuma bisa lihat hari ini. Tapi gue bener-bener amazed banget sih man Steph Curry. So itulah time with hari ini. Sekarang kita akan pindah ke prediction. Prediction besok hanya ada satu game aja. Sisa satu game aja ini besok. Atlanta lawan Boston Celtics. So give me Atlanta yo. Give me Atlanta plus 7 man. Let's go to game 7 man. So good luck everybody. Play of the day. Sudah pastilah Jimmy Butler man. Gila if you can upset the number one team. Lalu juga lo score 42 poin. 8 rebounds. Lalu juga lo masukin satu alley-oop. Yang untuk bisa bawa overtime. Man you deserve to be player of the day. So that's why he is our player of the day. So time with gang. Itu dulu untuk time outnya. Thank you so much for tuning in today. Gila. 27 menit. Jarang-jarang nih time out 27 menit sih. So gue sekarang akan edit secepatnya. Lalu gue upload. Semoga gak terlalu lama. So once again thank you so much guys for watching time out today. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. I will see you guys next time out. Peace out everybody. 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 Terima kasih.